Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk akan menyampaikan perkembangan terkini pandemi COVID-19 yang ada di Kabupaten Nganjuk Berdasarkan hasil laboratorium swab yang kami terima Kami sampaikan ada penambahan Kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 kembali mengalami kenaikan Dr. Hendrianto, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk mengungkapkan bahwa telah terjadi penambahan sebanyak 10 orang dan 7 pasien dinyatakan sembuh Akibat penambahan tersebut, angka kumulatif pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Nganjuk hampir menyentuh seribu orang Bahkan, dalam tiga hari terakhir, pasien yang terkonfirmasi positif melonjak sebanyak 30 orang Salah satunya, dua balita perempuan masing-masing asal Kejamatan Prambon dan Kejamatan Ngeronggot Laporan kumulatif Kabupaten Nganjuk pada tanggal 17 Desember 2020 Suspek sebanyak 748 orang Probable 18 orang Kontak arat 5.555 orang Dan terkonfirmasi positif COVID-1929 orang Pihaknya menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar angka terkonfirmasi positif di Kabupaten Nganjuk tidak mengalami lonjakan Selanjutnya, kami sampaikan pesan dan hibuan dari Bapak Bupati Nganjuk Untuk seluruh masyarakat Nganjuk agar tetap tenang, waspada, dan tidak panik Mematuhi arahan pemerintah dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan Jangan bepergian bila tidak perlu Wajib menggunakan masker bila keluar rumah Hindari kerumunan Hindari kontak fisik termasuk tidak melakukan jabatan tangan Dan selalu menjaga jarak Berperilaku hidup bersih dan sehat Serta rajin melakukan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam hal ini serius Siap dan mampu menangani COVID-19 Yakinlah bahwa COVID-19 dapat disemukan Semoga pandemi ini bisa segera berlalu Demikian yang bisa kami sampaikan Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Dari Nganjuk, Siti Nurholifah mengaporkan Dari Nganjuk, Siti Nurholifah mengaporkan